tes 123 tes tes 123 Oke Halo guys back lagi di channel gua hari nih hari gue bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang berjudul layar-layar episode ketiga kayak gitu ya jadi ada sebelumnya itu bisa dibilang langsung dua episode gitu ya jadi perkenalan terkait dengan anime tentang apa jadi saya nyanyi tak akademi yang dimana jadi ada ada sebelas akademi kalau gua nggak salah ingat dimana semua akademi itu ditentukan lewat sebuah permainan gitu ya jadi lu ada kayak semacam apa bintang-bintang gitu ya harus dapetin bapak bintang ada bintang merah yang bintang khusus gitu kan istilahnya terus apa namanya jadi bintang itu literally kayak direbut gitu loh istilahnya jadi kalau misalkan lu ngalahin orang yang berbintang merah nah bintang merah itu bakal direbut sama sama kita gitu dan apa namanya pokoknya beber ini banget lah bahasanya gitu ya untuk pas lagi meskipun juga memang terbilang simpel gitu ya enggak terlalu kayak gimana-gimana tapi yang gue suka itu adalah kayak ini fun banget untuk ditonton gitu ya maksud gue bener-bener apa gue kemarin ketawa banget es pertamanya episode keduanya pun juga enggak kalah fun gitu ya dan waifu nya pun juga mungkin cukup oke gitu ya si siapa sirayuki itu yang made putih itu sama sarasa gitu ya nama situasi Rina sama gitu ya si rambut merah itu juga sundere-sundere yang lucu juga istilahnya dan sekarang mereka play long gitu ya untuk apa saling berkompetisi padahal sebenarnya mereka itu apa ya apa sudah berbohong gitu intinya layar gitu kan sudah langsung kita mulai untuk aset ketiga dari layar-layar okeh rasa tiga kita mulai saja 123 kalau ini kemarin ya yang apa tidak ketawa gitu ya megami juga sakisiran okeh 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 saya boleh menentang okeh pemantang bintang lima oh okeh udah agak-agak kuni ya iya kayaknya sisa rasa tiga peringkat lebih rendah karena kan iya karena dia tahu apa sebenarnya terjadi jadi kayak apa ini saya apa ya jadi saya disini kan emang ya si MC sama sarasa kan emang waktu itu udah ketemuan ya yang tempat cafe itu istilahnya mereka semua data sudah saling tahu nih setelahnya nih kebohongan masing-masing gitu kan jadi mereka tuh berbagi rahasia gitu setelahnya agar saya untuk low key-nya karena MC pengen nyari Osana Najibinya dia kan yang katanya ada di sini jadi ada di mungkin ada salah satu akademi lah bahasanya gitu kan yaitu ada sisa rasa orang yang asli gitu kan yang ini rambut pendek Nah kalau sarasa sendiri ya dia pengen nyari sarasa yang asli karena saat itu itu diculik nah gue curiga bahwa sarasa itu tetap orang yang sama gitu kan tapi bener ini gue kayak berasa nonton deadlife aja maksudnya bukan secara konsep mirip seperti deadlife tapi cara pembawaannya gitu kayak kayak dari banyak kayak waifu dan juga apa bagaimana kayak MC-nya caranya bekerja gitu ya dimana kayak dibantuin dari belakang sama organisasi gitu kan deadlife juga kayak begitu juga waktu pada saat dia berusaha untuk ngajak ngedate semua apa yang namanya yang waifu-waifunya itu kan mirip aja gila narapidana masih aja ngelamak aja si MC bangke maka mau rapas strategi ya oh ke tempatnya iya kenapa eh udah kenal melayani keluarga saya onji iya yuki mengalami masa depresi gaya game 27 oke membandingkan angka pengumpulan hmm akan ditandai Oh berarti pakai HP ya oke menarik menarik kartu untuk diadu dan gimana nih ah ini kayak di apa kaki guru ini ada nih permainan kayak gini kaki guru ke gua kesalah inget ya biasanya kayak hah yang paling gede siapa udah pernah menang oh 20 tahun gila gak ada yang menang cok bintang 1 memanipulasi angka dalam game ngeri ngeri aja itu ngeri terlihat cek ya sih seru gue tuh bukan lagi pasif skill eh bukan aktif skill atau kayak gimana ya maksud gue itu bisa meningkatin angka gak ngeri gitu udah sampai 1% oke manajemen angka mobilisasi darurat setria suci 300 pilihan tindakan bintang biru asap dan petir oh buat efek ininya dia efek kerennya dia apa gimana iya aja ya skin ya skin aja lokasi dari kayak ininya ya gila ngeri juga balah bintang 5 iya iya oke oke menarik ya anomali tampilan apalagi itu ambil di bantuan oke anjamin angka berarti saya ini gak bisa pake hack hackan ya istilahnya ya bisa pun juga harus yang nginiin si di ininya kuku kak sakinya ya ini berarti masalah ability berarti ya menarik menarik loh berarti setelahnya emang banyak ability disini udah emang bisa dibuka kalau misalkan bintang lo nambah ya oh dulu sahabat dulu kita sahabat oh udah ngerahsiain sesuatu lah bukan dia tau terkadang rahasia Rina itu sarasa ya kayak game 27 oke ini gimana cara menangnya nih anjing ada 19 kartu kan 19 kartu samaran khusus gila anak mali penampilan yo yo gimana caranya abiliti eksplorasi gak iya iya oh oh tetep itu juga ada ininya juga yang kita awal dikiranya di iniin aja tapi tetep malah berguna ya iya iya berarti daripada diambilin oh berarti agak ada delay tunggapan oke oke jadi itu gak dapet informasi terbarunya cuy iya iya gila situasi sulit situasi sulit mobile chase darurat ya oke gimana cara menangnya ada cara gak kira si ini sebelumnya iya oh udah gak dianterin kah menarik gila itu motor heboh bener ya anjing motornya heboh banget anjing the real apa namanya ngebuild motor ya anak motor anjing gila itu sekenal put ada 5 biji anjing oh ya benda-benda bersabar 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 1 kartu nih gimana saya dapetinnya loh harus lompat sampai nggak bisa iya aduh puluhan menit berarti saya bener-bener ini ya bener-bener telat banget sih jadi saya dia tuh kena delay aplikasinya dia hilang earphone-nya oh dia dateng ya berdarah dia oke jadi emang beli telat emang gak boleh kalah banget ya seperti ini harus mengadakan kebukatan plot armor let's go rekan yang serasi oh loh oh saya sampai di sekolah biasa oh ini rahasia yang gak mau dikasih tau ke si ini ya hmm hmm iya 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 kok dia ke blues aja saya pengen laku jadi yang dia suka gitu loh oke oke ada 16 gak harusnya gini-gini loh maksudnya tinggal gimana caranya dia bis menang anjing oke ada trik lain gak maksud gue gitu oke ngejagin rina maksudnya kali apa gimana oh rule breaker bintang 6 ke atas oke Oh something nih ya itu peraturan Anda mali penimpal tampilan oke oh jadi pengen ditipu ya istilahnya ya ditipu dengan break the rule dengan bintang 5 gitu kan eh bintang 6 oke acting dulu bentar di trading kecurang dengan ability OP ya jing oke oke nice ya udah temen-temen tuh ya tahi aja ya udah temen-temen tuh ya udah masih udah ganti Iya tampilan rayarnya dia doang Iya jadi tertipu anjing dia Iya jadi saya dia itu enggak pakai rule breaker tapi dia itu ganti layarnya si siapa namanya layarnya siku-siku Gisaki biar kesana jadi gede itu pakai rule breaker hmm good good ya ya iya 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 seneng dia Iya Perkembangan dia cukup oke ya Maksud kayaknya Masalah yang serius oke Ayo masih bakat jadi baru awal-awal cowok maksud gua Hai berdiri benar-benar gak boleh kalah Cia istilahnya ya menarik-menarik ya tadi ah untuk episode ketiga ya dari layar-layar Hai Yahya tadi untuk episode ketiga ya dari layar-layar gitu ya jadi ah kamu menurut gua bisa bilang episode ini bisa bener-bener seru banget ya saya dari segi permainannya karena memang dua episode kemarin secara permainan gitu ya permainan itu bener-bener simpel banget kalau di permainan ketiga ini bisa dibilang cukup banyak elemen yang dilibatkan sebelum permainannya cukup simpel karena memang kalau menurut gua ya kayaknya di layar-layar ini game itu memang terbilang simpel gimana kayak di permainan pertama itu kan lebih ke arah kalau lu yang menjukan superekspresi duluan lu kalah kalau yang kedua itu kan lomba lari yang nanya pevinis menang gitu kan nah yang ketiga ini bisa dibilang sama simpelnya sebenarnya kayak kedua sebelumnya gitu dimana akhirnya apa lo Adis di wilayah satu wilayah itu bakal disebar 19 kartu nah akhirnya lalu disuruhnya ngumpulin tuh ya kartu-kartu yang tersebar di satu wilayah itu diambil lalu ambil lima yang paling besar lalu duelin sama duel sama sama lawan duel lu istilahnya jadi lu ada dua tahap tahap pertama itu adalah pengumpulan jadi apa pengumpulan ini saya tadi ngumpulin kartu ke-19 kartu yang tersebar di satu wilayah itu di apa namanya diambilin setelah satu selesai baru akhirnya di tahap kedua itu adalah pembukaan atau bisa dibilang kayak duel paling besar kartu siapa gitu ya saya dengan lima kartu lima kali putaran lima kartu gitu ya makanya ya mereka minimal harus mengambil gitu ya lima kartu gitu dan itu mungkin salah satu permainan yang bisa cukup simpel ya maksudnya kayak lu nyari kartu tuh sekiranya lu ambil terus lima kartu yang paling besar ya lu duelin itunya kayak gitu kan simple itu seperti itu gitu dari gaya ada strategi aku juga bisa dibilang kayak ya nanti ini kartu yang paling besar topeng kecil nih gini-gini kayak gitu kan istilahnya nah yang akhirnya ngebuat apa namanya di animal layar-layar ini bisa dibilang yang berbeda kan gitu dibandingkan something yang mungkin game itu terkesan simple yaitu adalah yang akhirnya ngebuat sedikit terlihat terlihat komplikated itu adalah yang ada yang namanya sistem ability delete ini kayak semacam sistem game ya game bener ya bener-bener kayak game bukan game tradisional gitu ya jadi detiknya penggabungan diantara game tradisional tadi game game yang simple seperti apa ngambil kartu duel kartu gitu kan setelahnya tapi situ ada yang namanya sistem juga ada yang bisa dibilang kayak sistem game literally game digital gitu dimana ada yang namanya sistem ability nah ability ini bisa dibilang udah jelasin dari episode satu gitu ya bahwa ini adalah salah satu sistemnya sebenarnya cukup penting ternyata dalam permainan karena apa lu bisa ngelihat-ngelihat sendiri di permainan ketiga ini bahwa ability itu bener-bener yang paling penting cuy jadi strategi lu ketika lu milih ability itu adalah yang bisa dibilang menentukan akhir daripada duel yang lu lakuin gitulah istilahnya nah jadi tiga adalah ability tuh jadi bisa dibilang semacam skill gitu ya istilahnya akhirnya lu pilih gitu dan apa setiap orang itu punya tiga slot ability jadi lusung tidak satu kali duel lu cuma bisa makin cuma bisa pakai tiga kali eh cuma bisa makin tiga bukan tiga kali bisa makin tiga doang tiga ability yang punya apa namanya kekuatan yang berbeda-beda gitu ya Nah apa nama ability ability ini itu bisa dibilang bisa di-unlock ketika bintang lu makin banyak jadi nanti ada ability bisa di-unlock ketika lu ada di enam bintang ada ability bisa dilu buka ketika lu ada di lima bintang contoh kayak tadi yang lima bintang itu adalah yang lu bisa mindahin target-target tadi kasih eh sarasa kan tadi ngomongnya bahwa satu ability yang dia bakal gunain ketika dia lagi tarung dalam permainan ini adalah ability apa tadi namanya pokoknya dia tuh bisa mindahin kartu ke deket dia enggak ada tidak dijelasin nah terus abetit juga yang bisa dibilang yang ability bintang 6 itu adalah ability yang break the rule tadi ya dimana apa namanya itu beberapa satu kunci ya bahasanya dari break the rule itu ability bintang 6 gitu ya disini kayak apa semakin tinggi bintang lu maka ability yang lu bakal lu yang bakal lu anak itu akan semakin banyak gitu ya dan makanya makin ngeri nih makanya apa MC ini masalahnya adalah disini tuh MC itu cuma bintang satu itu makanya tegang daripada layar layar ini itu adalah lau yang cuma bintang satu gitu ya ngelawan orang-orang yang berada di bintang tiga bisa tiga kata saja deh maksud gua gitu ya di sini aja bintangnya si itu bintang berapa ya gua lupa kugi sakit itu bintang berapa itu udah ngeri loh maksud gua gitu ya karena dia udah nge-unlock yang beberapa ability yang mungkin pun MC nggak bisa ngapa-ngapain MC itu bisa bilang bisa bertahan sampai sekarang karena dia tuh punya kompeni cheat gitu ya itu adalah sih yuki tadi istilahnya gitu kan orang-orangannya yuki lah bahasanya gitu maksudnya ya deh bisa bertahan sampai sekarang itu gara-gara cheat itu gara-gara si kompeni itu kan gara-gara hacker gara-gara ini bahasanya gitu kan tapi saya kalau lu bintang satu mengalahkan orang-orang yang berbintang lebih banyak yang sudah meng-unlock ability yang lebih mengerikan gitu ya istilahnya yang lebih kuat ya lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh setelahnya makanya kenapa disini kamu menunjukin banget kan bahwa si kompeni kan nggak bisa ngapa-ngapain di permainan ini karena pemain itu lebih ke arah mobilisasi yang lebih teknis lah bahasanya gitu ya jadi nggak seperti kayak bisa di-hack dengan ini selesai gitu kayak di permainan kedua gitu kan permainan kedua tinggal di-hack selesai gitu Nah kalau di sini bisa dibilang ya karena teknis nggak bisa diapain jadi itu harus ngambil kartunya satu-satu gitu kan dan di-hack pun juga nggak bisa karena memang apa namanya lebih ya lu harus ngambil sendiri si MC nya akhirnya kira ya lebih menguntungkan kepada orang yang punya ability lebih banyak gitu kan jadi kayak si kukisaki gitu nah begitu kayak gitu jadi itulah sistem ability gitu ya akhirnya membedakan layar-layar ini dibandingkan dengan ada bukan membandingkan sih akhirnya sistem daripada game-game yang ada di layar-layar itu adalah menggabungkan yang tadi ya simple game dengan game digital yang akhirnya ada ability-nya dan abel itu berperan penting banget dalam permainan di layar-layar gitu ya Nah dari siap-siap bisa dibilang punya strategi gitu ya strateginya itu adalah dia tuh pakai pengen gunain tiga nih ya karena siap situ cuma bisa satu cuma punya satu bintang maka ada cuma bisa menggunakan ability-ability yang punya yang dimiliki sama orang bersatu bintang doang gitu ya dimana tiga ability-nya itu yang diambil itu adalah pertama adalah manajemen manajemen angka dimana manajemen angka itu kalau gua nggak salah inget tadi itu bisa mengubah angka gitu ya dimana tadi jelas sisa-sisa rasa bahwa manajemen angka itu kalau sih misalnya kayak di kukisaki yang menggunain manajemen angka dia bisa ngubah angka awalnya itu cuma batasnya 19 itu bisa diubah menjadi 30 ya bisa dibilang apa namanya ya bisa diubah lah angkanya gitu dari sistemnya ada lebih jelas kok gimana tadi gua gagal lupa tapi yang jelas manajemen angka itu bisa mengubah angka lah istilahnya dari limitnya 19 bisa jadi 30 gitu ya mungkin beda-beda juga efeknya gitu gimana gua enggak tahu gitu belum menangkut nggak terlalu nangkap tadi selain tentang manajemen angka tadi ya Nah yang kedua itu adalah anomali apa tadi pokoknya yang bisa bisa dibilang efeknya itu adalah bisa mengganggu layar dari musuh DC layar tampilan dari musuh tuh ya istilahnya itu bakal terganggu dengan adanya anomali apa namanya anomali something itulah bahasanya kita di grupan namanya anomali pengganggu atau apa tadi gua lupa anomal itulah nah namanya anomali-anomali itu bisa dibilang yang apa namanya berguna ya istilahnya untuk tidak mengetahui posisinya CMC dimana nah jadi misalnya kayak apa biar biar MC itu bisa dibilang kayak enggak kelihatan lah mungkin gitu ya jadi ID nya itu enggak kelihatan sama si musuh gitu nah yang ketiga itu adalah ability bisa dibilang ability yang lebih ke arah buff dikit gitu ya dimana jadi as yang di sekitar si MC gua lupa namanya apa pokoknya yang di sekitar si MC itu bisa punya angka yang lebih besar jadi terlihat kayak apa nambah kemungkinan luck bahwa yang di sekitar itu angkanya lebih besar nah kenapa tadi kan MC pertama kayak dapat tuh angka 13 angka 17 tadi kan istilahnya tidak kaya puluhan karena apa namanya ya dia pakai ability itu untuk bisa dibilang kayak angka yang di sekitar dia itu lebih besar gitu jadi 33 ability yang diambil sama si MC buat strategi di dalam game ini gitu ya dan tadi ada beberapa ability lain kayak misalnya tadi ability yang gua bilang yang cuma bisa di atas ranking 5 gitu ya eh bintang 5 itu tadi yang bisa mindahin-mindahin kartu tadi kan istilahnya ke tempat yang lu yang lu inginkan ada juga apa namanya ability dimana tadi kan ability nya si siapa ability nya si Kugisaki itu dimana dia punya sayap yang sayap hitam itu kan sayap kegelapan apa-apa namanya gitu ya itu apa namanya di kan awalnya gila sisa rasakan ngomong ya bahwa itu nggak perlu diperhatikan deh karena itu sayap kayaknya cuma buat kayak fashion doang cuma biar kayak skin aja biar kayak kelihatan keren dia mungkin biar samti-samting cuni biar kelihatan keren gitu kan setelahnya tapi ternyata itu sayap kegelapan bukan punya skill like bukan skillnya punya efek lain dimana itu bisa menghubungin orang dari jauh gitu ya istilah itu keren sih Maksud gue gitu itu ini ya istilahnya gitu ya ability gitu dimana kan akhirnya asal ability yang dipakai dua tiga ya tiga ability yang dipakai sama si Kugisaki pertama itu adalah ability mobilitas apa tadi nama gitu ya pokok mobilitas apa ya akhirnya bisa menggunakan orang dari luar game untuk ngebantuin kita di dalam game duel itu mobilitas apa gitu yang kira tadi dia itu menggunakan 300 orang atau apa tadi bisa dibilang gitu ya Nah kedua ada terkait dengan sayap kegelapan tadi masa kegelapan ini bisa dibilang ya tadi bisa ngobrol waktu bisa ngomongin orang dari jauh makanya bisa bilang kelop banget ya sama mobilitas blablabla tadi nah yang ketiga itu adalah apa namanya ability untuk bisa melihat semua map nah ini akhirnya jadi blundernya si MC nah masalah itu nggak bisa pakai ability itu karena masih bintang satu gitu kan nah si siapa namanya kayak Kugisaki ini make ability dimana tuh bisa tahu lokasi kartunya sebelum itu kartu muncul jadi intinya adalah sistem kartunya muncul kayak gini dimana live pada saat menit pertama permainan dimulai dimulai setelahnya gitu ya 5 kartu tuh kamu duluan kalau gua nggak salah inget tadi ya jadi 5 kartu tuh bakal muncul duluan dah 5 kartu ini bisa dibilang apa namanya bakal muncul di layar karena ini ada 19 kartu tuh nah 5 kartu dong di awal-awal mulai game satu mungkin sepersiap satu menit pertama gitu ya cuma lima kartu yang muncul di map gitu kan nah sisanya nanti bakal muncul satu persatu setiap lima menit jadi 5 menit kemudian 15 menit kemudian 15 menit kemudian satu gitu kan nah si MC ini nggak nyangka bahwa sih siapa nama Kugisaki ini mengambil ability untuk bisa melihat semua map yang semua kartu yang ada di map jadi itu dia tuh dapet spoiler dari FBA kartu-kartu yang sebelum kartu itu muncul di map gitu Nah itu akhirnya yang ngebuat kenapa tadi waktu pada saat si siapa namanya si Kugisaki dapet angka 10 kartu 10 gitu ya mereka si siapa namanya si Yuki sama si MC itu kaget karena posisinya adalah ketika kartu F kartu ke-10 itu muncul di layar gitu ya setelah lima menit kartu 22 ngilang karena kartu itu diambil duluan sebelum kartu itu muncul di map jadi intinya adalah kayak si Kugisaki itu ngambil kartu itu sebelum kartu itu muncul di map nah ketika kartunya itu sudah waktunya muncul di map entah di menit keberapa gitu ya kartu itu bakal apa namanya bakal langsung hilang Nah kenapa makanya tadi lu bisa ngeliat di salah satu adegan yang di layar tadi kartunya itu ada yang masih ketutup tapi udah diambil sama si Kugisaki lihat ke tempat ada adegan pokoknya aku tepat saat apa namanya si Kugisaki sama eh lupa pokoknya si MC itu jatuh kebawah gitu katanya potong-motong ke adegan yang di studio stadion gitu kan Nah sudah ada tuh karena kartunya masih ketutup tuh itu kemungkinan masih belum kebuka karena memang apa biar tadi belum waktunya untuk muncul gitu Nah apa namanya kayak gitu Nah itu adalah terkait dengan tadi ya salah satu apa ya bisa bilang kekalahan yang selalu bermakanya kalah telak itu kalau mood gua gitu ya eh daripada sih apa namanya CMC gitu kan nampaknya posisi tuh jadi kayak bingung lalu gimana nih saya bisa menang gitu kan karena lu coba bintang satu sekarang posisinya adalah si Yuki pun juga nggak bisa ngebantuin karena posisi sekarang kan lebih teknikal jadi istilahnya kompeni cheating ini nggak bisa ngebantuin gitu kan tadi kayak gimana nih posisinya nih istilahnya gitu kan kayak apa lu bisa menang itu kayak gimana gitu kan Nah akhirnya gua cek banget gua mikir kayak Wah nih kayaknya mau enggak mau harus pakai pot armor nih gitu kan karena situasinya ini bener-bener nggak bisa gue pikirkan gimana teknisnya bisa menang gitu kan tak kira bener tetap mereka pakai plot armor gitu ya di mana pot-aport ini adalah kemunculan daripada sebuah ability yang kira menjadi kunci begini yaitu adalah ability apa namanya break the rule ini cuma bisa dibuka cuma di atas bintang enam nah break the rule ini bisa dibilang nggak dipakai sama siam sih karena kan abis nggak capable karena ada bintang satu doang itu kan tapi dengan adanya break the rule ini dan juga itu cocok dengan ada atau dengan kebohongan CMC mc2 bintang tujuh gitu ya jadi itu bisa menjadi pancingan buat si kugisaki buat percaya bahwa dia tuh menggunain break the rule itu kan yang padahal dia itu menggunakan anomali perubahan yang bisa ngeganggu layar orang itu istilahnya nah ini akhirnya yang apa namanya tadi gue sama CMC jadi saya kita kira menggunakan anomali perubahan layar itu yang ngeganggu layar musuh gitu ya layar HPnya musuh tuh istilahnya jadi itu juga dibuff juga di hacking-hacking dikit lah ya bahasanya ditingkatin kemampuannya sama para atau sama company cheatingnya sih yuki gitu kan akhirnya tuh kesana jadi kayak layar yang ada di dalam HPnya sih siapa layar yang ada di dalam HPnya sih kugisaki tuh kesana jadi kayak peratur itu berubah yang akhirnya dia tuh ngira kayak oh kamu menggunakan break the rule ya gitu kan padahal saya nggak guna break the rule jadi kayak pancingan doang yang ternyata akhirnya peraturannya adalah membuang semua kartu yang artinya lu bakal menang gitu jadi apa nama kartu itu bakal menang dengan lu ngebuang semua kartu gitu dan akhirnya apa namanya ya udah akhirnya si kugisaki kemakan umpan kartu semuanya dibuang gitu kan siasnya masih nyimpan satu kartu ternyata itu coba bohong doang gua nggak pakai break the rule gua ngubah layar lu doang gitu kan di terlihat terlihat membuat armor banget ya maksud gua belum berasa waktu plot armor karena kemunculan ability break the rule itu enggak pernah dijelaskan setidaknya kalau misalkan itu dijelaskan waktu pada saat apa waktu pada saat mereka ngobrol bertiga tuh ya itu bakal lebih dapet kamu gua tapi gua nggak masalah sama sekali ya karena at gua pikir istilahnya mungkin ada somethingnya akhirnya lebih karena nggak masuk akal tapi udah cukup masuk akal ya istilahnya karena kasih amin sendiri pun juga nggak tahu terkait dan kita kita sendiri pun juga nggak tahu ya terkait dengan adanya ability break the rule gitu kan istilahnya ya apa lebih bisa dibilang kayak ya apa memang saatnya jadi muncul di situ gitu loh istilahnya tapi ternyata kayak plot armor ngasih maksud gua gitu ya jadi yah amut gua nggak masalah sama sekali dari muda ini bener-bener seru banget ya maksudnya karena ini bener-bener apa ya memperlihatkan gitu ya ya bahwa ke ability itu bener-bener sepenting itu dalam permainan yang ada di layar-layar gitu ya jadi kayak apa am wajib jadi cukup penasaran sih sebenarnya ability-ability apa aja nih yang nanti bakal dipakai sama para orang-orang lain yang nge apa namanya ngajak duel si MC gitu ya si kugisaki aja udah begini gitu ya apalagi yang lain-lain gitu karena kasih kugis MC itu cuma bintang satu gitu ya dia pun juga dibantuin sama kompenicet itu pun tidak pertanyaan sampai sekarang pun juga gagal bantuan mereka gitu cuma bintang satu yang cuma bisa pakai ability mungkin cuma beberapa doang gitu kan istilahnya dan ya cuman di akhirnya dibantuin sama kompenicet itu gitu sisanya kan mereka udah bintang ketiga ke atas sudah banyak ability yang lebih OP gitu kan ya pokoknya kayak gitu jadi gue cukup rasa di depan bakal jadi kayak gimana gitu ya tapi satu hal yang gua pengen ngomongin terkait dengan episode ini tuh sebenarnya tentang masalah pacing sih maksudnya kayak apa am entah kenapa gua lebih fun nonton dua episode sebelumnya dibandingkan episode ini ya secara game episode ini menurut gua lebih lebih dapet gitu ya tapi entah kenapa gua lebih fun nonton dua episode sebelumnya mungkin karena komedinya entah kenapa gua lebih lebih ketawa jadi di dua episode sebelumnya gitu ya dibandingkan di sini karena kalau desainnya lebih serius ya karena lebih mengedepankan kepada gamenya gitu lah istilahnya jadi kayak apa am passing ini buka mercepet banget makanya kalau misalkan lu nonton ini episode kita di mana cepat gua reaction sebenarnya gue tuh kayak enggak nangkep beberapa hal gitu istilahnya makanya tadi apa namanya gue tuh kayak mikir-mikir juga nih sebenarnya bener atau enggak sih gitu loh istilahnya mungkin kalau gue tadi gua salah atau kayak mungkin bisa komentar di bawah karena gue mungkin harus nonton lagi gitu ya karena memang berapa saking cepatnya gitu loh maksudnya kayak 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 penjelas gini loh penjelasan terkait dengan semua sistem itu kan sistem yang tadi yang mereka bertiga ngomong dia kugisaki eh kugisaki sih sisa rasa yuki sama MC gitu ya si Shino hara gitu ya mereka bergeran ngomong ngomongin tuh terkait dengan strategi itu itu mereka ngomong itu cepet banget tanya maksud gua kayak bermakna gitu ngomong bergituin tengah-tengah tonton-tengah kayak oke 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 jadi gua nangkep tapi akhirnya gua enggak terlalu inget nanti istilahnya ketika akhirnya banyak banget kejadian di dalam episode ini gitu kan jadi kira apa namanya gua ngerasa bahwa ya yang gua takap itu tadi yang gua jelasin istilahnya gitu jadi apa ya pokoknya kayak gitulah jadi gua ngatuh kedepannya bakal jadi kayak gimana ya semoga lebih baik gitu ya maksud gua karena biasanya kamu pribadi ya potensi ini besar banget sih asli potensi daripada game-game yang ada di layar-layar ini mudah besar benar banget dan cukup unik konsepnya dimana kayak game yang simple tapi menjadi lebih rumit dengan adanya sistem ability gitu ya ini mudah penggabungan tradisional dengan digital ini satu hal yang mudah bener keren gitu ya kalau misalkan dieksekusi dengan baik tapi sayangnya mungkin animasi daripada anime atau anime layar-layar ini bisa dibilang enggak terlalu mengedepankan ke arah sana secara game ya mereka tulis-tulis kayak ya udah kita have fun aja di sini apa namanya main game kira-kira bertahan dalam gimmick gitu ya atau sandiwara kebohongan ya dimana siap saja itu bilang harus berperas sebagai orang yang terkuat acting sebagai orang yang terkuat gitu ya Nah itu juga kata bertahan sampai kapan tapi kita lihat jalan tiba-tiba kayak gimana gitu ya ya segitu aja untuk episode ke-3 ya dari layar-layar Terima kasih sudah menonton jangan lupa-lupa komentar subscribe nyalakan juga retifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya sudah ke-4 ya gitu ya Oke sekitanya terima kasih bye